Pedang 3 Dimensi Jilid 8 Baiklah, maafkan aku, Sumoy Tapi aku tak ingin pembicaraan ini didengar orang lain Ada seseorang di belakangmu dan persis Kim M.O.U. Eng menghentikan kata-katanya mendadak bayangan yang dilihat Kim M.O.U. Eng itu muncul Haha, tak perlu banyak bicara, Nona Bunuh dan serang Su Hengmu ini Ku bantu kau Tanda petik Serat dan sinar berkilau yang berwarna-warni menyilaukan matu mendadak membuat Kim M.O.U. Eng tertegun dan terkejut mundur Melihat sebatang pedang ampuh dengan tiga warna yang begitu mentakjubkan, merah kuning dan hijau Dan ketika Kim M.O.U. Eng tertegun dan terbelalak memandang pedang ini maka dia semakin heran dan terkejut melihat si pemegang pedang itu Seorang laki-laki berkedok yang rambutnya keemasan mirip dia Bu Hiong Inilah seruan Salima Salima memang terkejut melihat kehadiran laki-laki ini Seng Sem Kong Kiam ternyata datang tanpa diundang Kim M.O.U. Eng terkejut dan terheran-heran Kini terbelalak melihat sumumnya mengenal pendatang itu Tapi begitu dia sadar akan kemilaunya sebatang pedang ampuh dan ingatannya tertuju pada Sem Kong Kiam yang berarti pedang tiga sinar mendadak Kim M.O.U. Eng melompat mundur dan langsung pikirannya yang cerdik dapat menangkap siapa pendatang ini Seng pencuri Kau si pembuat onart Kim M.O.U. Eng langsung berseru, kagum tapi juga kaget melihat hawa yang luar biasa tajam terasa dari pedang yang digerak Gerakan itu, hawa dingin yang terasa mengiris kulit Barangkali seratus kali lebih tajam dibanding pisau cukur Kim M.O.U. Eng bergidik Dan ketika Orang itu tertawa dan sudah berdiri di samping Salima maka pencuri ini berseru dengan suaranya yang berderai Benar, aku yang membuat onar, Kim M.O.U. Eng Akulah pencuri Sem Kong Kiam dan kini kau mengenal aku Kim M.O.U. Eng terbelalak Dan kau mengenal sumoiku haha, sumoimu gadis baik, Kim M.O.U. Eng Tentu saja aku Mengenalnya dan bersimpati atas luka yang dideritanya dari Semua perbuatanmu Kau laki-laki tak dapat dipercaya Kau mengobral cinta di sana sini dan penipu Kau sekarang akan mati di tangan kami berdua untuk menebus dosamu Hayo, serang laki-laki busuk ini, Tia Chiang Sian Li Ku bantu kau dan kita bereskan dia berdua Tanda petik Sing pedang itu tiba-tiba berkelebat Bu Hiong sudah menyambar dan Kim M.O.U. Eng terkesiap melihat Kilatan tajam dari gerakan pedang itu Diami lompat mundur dan masih ragu Gerakannya ayah layalan dan laki-laki itu tertawa bergelak Dan ketika dah menyerang lagi dan hawa dingin yang luar biasa tajam dari pedang itu Menyambar-nyambar mendadak baju Kim M.O.U. Eng tergores panjang di sambar hawa pedang Berat Kim M.O.U. Eng kaget membanting tubuh bergulingan Lawan berteriak kecewa dan menyerang lagi Kali ini sinar berkeredap membuat Matthew berkerut Setengah menutup Kim M.O.U. Eng terkesiap karena lawan melenting tinggi Dan atas meluncur turun dan sudah menggerakkan pedang saling menyelang 4 kali Cepat dan ganas menuju bagian depan tubuhnya Angin sambaran pedang itu saja sudah membuat baju Kim M.O.U. Eng memberbet Lagi-lagi robek Kim M.O.U. Eng tentu saja terkejut dan marah Tapi karena dia sedang bergulingan dan lawan rupanya tak memberi kesempatan baginya untuk melompat bangun Maka Kim M.O.U. Eng mengulingkan diri lebih Jauh dan pedang membacok tanah memercikan bunga api Berpijar dan berkerontang membuat Kim M.O.U. Eng ngeri Pedang tiga sinar itu betul-betul hebat Dan ketika lawan berteriak tinggi dan hendak menyerang lagi Maka Kim M.O.U. Eng sudah melompat bangun Berseru keras Stop tahan dulu Tahan Pedang di tangan pencuri itu berhenti Dia tertawa bergelak membuat Kim M.O.U. Eng geram Pendekar ini melihat sumuinya diam saja Berarti sumuinya membantu musuh Kim M.O.U. Eng menggigit bibir dan mengerahkan tenaga saktinya Matanya tiba-tiba mencorong dan uat kemerahan muncul di permukaan tubuh pendekar ini Itulah Hawa Te Iat Lui Kang Dan ketika lawan menyeringai dan Kim M.O.U. Eng gusar Maka pendekar ini membentak Bu Hiong, kau pencuri hina yang menimpakan hasil perbuatanmu kepadaku Dan sekarang kau menghasut sumoiku untuk memusuhiku Apa maksudmu sebenarnya? Apa yang kau inginkan? Haha, aku tak menginginkan apa-apa kecuali nyawamu Kim M.O.U. Eng Aku sekedar membantu sumoimu ini yang telah kau tipu Tipu apa? Kau berani mencampuri urusan pribadi orang lain? Haha, bagiku sumoimu bukan orang lain Kim M.O.U. Eng Aku telah menyelamatkan jiwanya dan sudah seperti sahabat Tidak, bukan seperti sahabat Melainkan sudah lebih dari itu Dia adikku, dia milikku Kim M.O.U. Eng terkejut Kau gila lalu memandang sumoynya yang memerah pipinya pendekar ini Bertanya, sumoy, apakah dalam urusan pribadi ini kau memasukkan orang ketiga untuk menyudutkan aku? Benarkah terhadap pencuri pedang ini justru kau membelanya dan siap memusuhi aku? Salima mendengus Aku tak minta si Bu Hiong ini mencampuri urusan kita, Su Heng Tapi kalau dia membelaku karena merasa aku dipermainkan tentu saja aku tak menolaknya Dia memang telah menyelamatkan jiwaku, aku tak dapat mengusirnya karena dia pun memusuhimu Tapi seharusnya aku yang memusuhi orang ini Dia mencuri Sam Kong Kiam, dia merusak namaku dan seharusnya kau tahu Kenapa membiarkan Bu Hiong ini memusuhiku dan kau tidak membelasuhimu? Apa artinya ini, sumoy? Kenapa kau menjadi gelas seperti pencuri ini? Kau seharusnya menangkap pencuri ini, merampas pedangnya dan menyerahkannya kepada aku Kau tahu aku terfitnah dan si pemfitnah ini ada di depan mata Tapi sekarang kau malah diam saja dan membiarkan aku diancam Terlalu, Kim Emowu yang marah, tak habis pikir dan milotot memandang sumoynya itu Tapi Salima yang balik merasa gusar dan mendelik pada Su Hengnya tiba-tiba maju ke depan Bendera kembali bergetar di tangan Su Heng, kau tak perlu banyak bicara Kau seharusnya tahu apa yang menjadikan aku begini Kau melukai hatiku Kau laki-laki matuk keranjang Haha, betul, Tia Chiang Sian Li, Bu Hiong tertawa bergelak Dia memang matuk keranjang dan karena itu kita bunuh saja Ayo gerakan benderamu, serang dan bunuh dia Tanda petik Sing dan pedang yang kembali menyambar mendahului Salima tiba-tiba berkelebat dan menusuk tujuh bagian titik terbahaya di tubuh Kim Emowu yang Begitu cepat dan bertubi-tubi hingga membuat Kim Emowu yang melompat tinggi Hawa pedang benar-benar membuat dia seram Begitu ganas Dan ketika sumoynya hendak bergerak dan menyerang dia membantu pencuri ini Maka Kim Emowu yang berteriak menggerakkan kakinya ke bawah Ketika melayang turun, menyambar dagu lawan yang saat itu sedang terhuyung Sumoy, tunda dulu urusan kita Biar aku menghadapi si Hina ini kalau kau masih menghormatku sebagai saudara seperguruan Salima ragu, merandek menahan benderanya Mette, terbelalak dan Bu Hyong terkejut Kuatir gadis itu terpengaruh dan berseru agar Salima tak usah menghiraukan teriakan suhengnya itu Mereka harus menyerang bersama agar pendekar ini cepat dibunuh Bu Hyong menyebut-nyebut urusun Chao Chun yang membuat Salima panas Nama puteri Wang Taijian ini memang mudah menyulutkan api kemarahan Salima gemerutuk Dan ketika Bu Hyong mengelak tendangan Kim Mou Eng dan pendekar itu ganti melepas satu tamparan panas ke arah lawan Maka Bu Hyong buru-buru menyambung seruannya dengan kali kata membakar Nona, suhengmu ini laki-laki hidung belang Pernah kulihat dia mencium Chao Chun, ih mesanya Ayo bunuh dan gerakan benderamu itu Wuut Salima tiba-tiba meradang, melengking tinggi tak kuat mendengar omongan Bu Hyong ini Hati yang sudah panas tiba-tiba seakan mendidih mendengar kata-kata itu Suhengnya bercuman dengan Chao Chun Dan karena bayangan ini memang mudah mengobarkan kemarahannya Dan Bu Hyong berteriak lagi mengatakan lain-lain yang lebih memanaskan hati sekonyong-konyong Salima memekik dan menerjang suhengnya itu Tanpa ampun mengibaskan bendera dan tangan kiri pun bergerak dengan tenaga tiap Lui Kang Kim Moueng terkejut sementara Bu Hyong terbahak gembira Dan ketika sumuinya melengking dan mainkan bendera dengan ganas Sementara Bu Hyong juga mainkan pedang tiga sinar itu dengan teriakan mengerikan Yang membuat Kim Moueng jangkir balik tak keruan Maka pendekar rambat emas ini memaki lawannya dengan mat membulat lebar Bukan kepalan kegusorannya Bu Hyong kau laki-laki pengecut Kiranya di samping hina sebagai pencuri rendahan kau pun tukang fitnah yang suka memburuk-burukan orang lain Baiklah, aku akan menghadapimu dan jangan sombong dengan pedangmu yang ampuh itu tartar Kim Moueng malai mi ledakan tak Lui Kang Kemarahannya tak terkendalikan karena mulut berbisa Bu Hyong benar-benar membuat sumuinya terpengaruh Sumuinya tak mau tahu lagi kebenaran cerita pencuri Sam Kong Kiam ini Kim Moueng sudah menghadapi serangan bertubi-tubi yang amat berat Hampir dari segala penjuru dia menerima tusukan dan bacokan Belum pukulan sumuinya yang disertai kebutan bendera juga Sumuinya ini pun tak dapat dipandang ringan Dan ketika Sam Kong Kiam memburu tiada henti Sementara angin sambarannya membuat nyali menjadi ciut Kalau tidak benar dua tabah Akhirnya Kim Moueng berkelebatan dan lebih menitikan perhatiannya pada Bu Hyong Sedangkan sumuinya dilayani setengah hati Sementara tusukan dan babatan Bu Hyong menjadi pusat konsentrasinya Kim Moueng tergetar olah kehebatan ilmu pedang laki-laki ini Terutama keampuhan pedang tiga dimensi itu sendiri Dan ketika pertempuran berjalan seru dan berkali-kali Kim Moueng menolak pedang dengan tamparan tiat Louis Kangnya Maka Salima yang mendapat pelayanan setengah hati saja Ternyata mendesak Suhengnya ini dan berhasil membuat Suhengnya repot Sumoy, jangan gila! Aku tidak menusuhimu! Namun teriakan berkali-kali Kiam Moueng ini tak membawa hasil Salima telah menutup pikiran sadarnya untuk tidak menanggapi seruan Suhengnya itu Suhengnya betul-betul dianggap musuh Kim Moueng tentu saja kewalahan dan panik Dan ketika satu saat pedang di tangan Bu Hyong menyambar tenggorokannya Sementara bendera dan tangan kiri Suhengnya berkelebat menghantam dadanya Maka Kim Moueng terpaksa memilih dengan membiarkan dua pukulan Suhengnya mengenai dirinya Mengelak sambaran pedang dan secepat itu menangkis Bu Hyong Tangan kiri bergerak menghantam buka lawan Dan ketika Bu Hyong berteriak kaget dan menangkis Tapi terpelanting roboh maka Kim Moueng sendiri juga menerima kebutan bendera Dan tamparan Suhengnya yang begitu keras Des-des Kim Moueng mengeluh Dia sempoyongan menahan napas Untungnya Sinkang Suhengnya tidak sekuat Sintangnya sendiri Dia dapat menahan Tapi karena jelek-jelek Suhengnya adalah seorang gadis sakti dan tamparan Serta kebutannya cukup menghancurkan kepala seekor gajah Maka Kim Moueng sesak dadanya dan hampir muntah darah Terhuyung dan mengeluh memandang sumoynya itu Tak dilihatnya sedikitpun rasa kasihan dipandang mata sumoynya itu Kim Moueng menggigit bibir Dan ketika Bu Hyong kembali menerjang dan sudah membalik dengan tikaman miring Menusuk ulu hatinya maka Kim Moueng marah dan mulai mencabut pitnya Senjata yang jarang digunakan Bu Hyong kau benar-benar manusia busuk Ingin ku tahu siapa sebenarnya kau ini dan Kim Moueng yang mulai membalas dan menangkis Serta mengerahkan ginkangnya berkelebatan ke sana sini Akhirnya tak tahan dan terpaksa pula bersikap keras terhadap sumoynya Pukulan-pukulan sumoynya dibalas keras dengan keras Salima terkejut dan melengking marah Perubahan yang dilakukan Suhengnya itu dianggapnya sebagai tanda tak cinta lagi Aneh wanita ini Dan ketika Kim Moueng berseru tinggi dan pit di tangan Serta tamparan-tamparan petir berkelebatan menyambar-nyambar menghadapi dua orang musuhnya Maka Bu Hyong maupun Salima tak mampu mendesak lagi hingga kedudukan mereka berimbang Tentu saja membuat Bu Hyong dan Salima marah Mereka ini naik darah dan penasaran Bu Hyong tiba-tiba Menggerakkan tangan kirinya dan Kim Moueng terkejut melihat tangan kiri itu tiba-tiba berubah Menjadi hijau Sinar mengerikan mencuat dari telapak laki-laki aneh ini Kim Moueng terbelalak Dan ketika Sam Kongkia melewat di sisi telinganya Sementara bendera di tangan Salima menderu di atas kepalanya Maka Kim Moueng yang mengelakkan tangan kiri melakukan pukulan Tiap Lui Kang sudah memasuki kesempatan itu menghantam leher Bu Hyong Plak Kim Moueng terkejut Untuk pertama kali aduk pukulan ini bertemu Secara langsung Tiap Lui Kang diterima telapak kiri laki-laki aneh itu dan dua tangan mereka lekat Masing-masing tergetar dan Kim Moueng terkesiap karena lawan memiliki Sin Kang yang kuat Telapak lawan menutup dan hawa Gatal tiba-tiba menyelinap Menembus tiap Lui Kangnya dan Kim Moueng tercekal karena bawa mis dan Gatal merayap kelengannya di susul rasa perih dan panas Inilah Sin Kang beracun Dan ketika lawan terbahak dan tak mau membuka telapaknya yang sudah menjepit tangan Kim Moueng tiba-tiba Salima membalik dan saat itu menyerang dari samping dengan kebutan bendera dan pukulan tangan kirinya Haha, sekarang dia mampus, Nona Hantam pelipisnya dan bunuh dia Kim Moueng terperanjat Sekarang tak ada waktu baginya untuk melompat mundur, tangannya dicengkeram Bu Hyong Satu-satunya jalan hanyalah menambah Sin Kang dan mendorong balik pukulan Bu Hyong yang hendak menjalar terus Secepat itu Kim Moueng mementak keras dan mengguncang tubuh Hawa beracun yang hendak memasuki tubuhnya tiba-tiba dibakar dari dalam Bu Hyong terkejut merasakan perubahan ini Kim Moueng merontak Dan ketika bendera menyambar dan pukulan Salima juga sudah mendekati lehernya Tiba-tiba apa boleh buat Kim Moueng Mengempos semangatnya dan mengeluarkan peksian Chiang, pukulan Dewa Putih Awugah Suara ini bagai aw mesinga Salima dan Bu Hyong terkejut karena lengan Kim Moueng tiba-tiba berubah menjadi putih Berker depan hawa keperakan memancar dari tubuh pendekar ini Salima terkejut karena itulah peksian Chiang dia mengenal betul Tentu saja kaget karena bendera yang mengebut tiba-tiba terpental sebelum mengenai sasarannya Dan ketika Tiat Lui Kang juga meledak nyaring dan hancur di tengah jalan mendadak Bu Hyong yang menyalurkan racunnya lewat cengkeraman ke tangan pendekar Rambut emas sekonyong-konyong menjerit dan melepas jepitannya Merasa adanya suatu dorongan dasyat yang menyambarnya dari depan Sinar kehijauan di tangannya tiba-tiba lenyap Hancur oleh sinar pulih yang meluncur dari tangan pendekar itu Dan ketika laki-laki ini berteriak kaget dan terdorong mundur Maka Kim M.O.U. Eng sudah menggerakkan tangan kirinya menghantam dada laki-laki itu Sementara Pit di tangan kanan juga bergerak menotok lambung lawan Mati aku, Bu Hyong terbelalak, berteriak dan mengeluh kaget Sam Kong Kiam di tangannya tiba-tiba menangkis Gerakan ini sebenarnya kebetulan belaka karena terdorong Refleks dia menggerakkan pedang untuk melindungi diri, bukan menyerang Tapi persis Pit menyambar lambungnya dan pukulan Pek Sian Chiang menghantam dadanya Maka secara aneh dan luar biasa, tiba-tiba pedang di tangan laki-laki ini Mengeluarkan ledakan keras dan menangkis dua pukulan itu Blam! Asap hitam dan putih mengepul bersama Kim M.O.U. Eng terkejut karena Pitnya tiba-tiba patah Pek Sian Chiangnya tiba-tiba tertahan oleh kekuatan gaib pedang tiga sinar Dan ketika dia berseru kaget karena kesaktian pedang pusaka itu Ikut bicara mendadak serangkum tenaga dasyat menghempasnya tinggi Dan Kim M.O.U. Eng mencelat seperti dilontar tenaga raksasa Boom! Apa yang terjadi ini sukar dijelaskan Kim M.O.U. Eng terbanting ke bawah, keras sekali, terguling-guling Dan akhirnya mengeluh di sana, sepuluh tombak dari titik perkelahian Tapi Bu Hiong sendiri yang juga terpental oleh ledakan gaib dan menjerit Kaget ternyata juga terbanting dan mengeluh menabrak pohon Patah pohon itu dan suara tumbangnya demikian hiruk pikuk Laki-laki ini terkubur daun-daunan dan ranting hingga hampir tak terlihat Batuk dan muntah darah Sam Kong Kiam masih dicekalnya erat Tapi laki-laki itu menganggap peksian Chianglah yang membuatnya begitu Dia tak tahu bahwa kekuatan gaib pedang tiga sinar telah menyelamatkannya Pedang itu mengeluarkan semacam tenaga sakti yang tadi meledak menangkis peksian Chiang Hanya Kim M.O.U. Eng lah yang tahu benar masalah itu Pendekar ini beradu langsung Dan karena mengira peksian Chiang yang merobohkannya seperti itu Dan kini dia muntah darah tiba Dua laki-laki ini mi lompat terhuyung dan terbirit Birit melarikan diri keluar dari teimbunan daun-daunan itu Tia Chiang Sian Li, Suhengmu terlalu lihai Biarlah lain kali ku bantu kau Salima tertegun Dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi Mengirap peksian Chiang yang membuat Bu Hiong ketakutan Maka melihat Bu Hiong mi larikan diri Dan kini laki-laki itu lenyap di balik hutan mendadak Salima terisak dan benci memandang Suhengnya itu Yang masih terduduk dengan napas sesak, melenggong Suheng, kau memang sombong Kalau hari ini tak dapat ku bunuh kau Biarlah lain hari aku membalas sakit hati Kul Salima berkelebat, memutar tubuhnya Dan ikut mi larikan diri meninggalkan Kim M.O.U. Eng Seng Suheng mendelong dan Semakin terbelalak saja, Bu Hiong ke kanan Sedangkan Sumoynya ke kiri Tapi begitu dia sadar dan melompat bangun Tiba-tiba pendekar ini berteriak memanggil Sumoynya Sumoy, tunggu Salima tak menghiraukan Dia terlanjur sakit hati oleh perbuatan Suhengnya itu Lenyap dan tak dapat dikejar Kim M.O.U. Eng terengah dua dan jatuh terduduk Dadanya tiba-tiba nyeri Baru sekarang Kim M.O.U. Eng batuk-batuk dan gentar Menyaksikan kesaktian pedang pusaka itu Yang bukan hanya memiliki ketajaman luar biasa saja Namun juga memiliki semacam tenaga gaib Yang mampu menolak pukulan S.I.N.Kang Bukan main Dan ketika pendekar ini mengeluh dan harus bersilah Untuk memulihkan sesaknya nafas Akibat benturan tadi Maka Kim M.O.U. Eng tak dapat mengejar Sumoynya Dan membiarkan saja Sumoynya lolos Begitu juga Bu Hiong, hal terakhir ini amat menyesalkan hatinya Karena sekarang dia tahu siapa pencuri pedang keramat itu Sayang orangnya lari dan Sumoynya pun memihak Dia tak dapat berbuat banyak Dan ketika sejam kemudian pendekar ini bangkit berdiri Dan lega dadanya tak sakit lagi Akhirnya pendekar L.M. terhuyung dan melakukan perjalanan lunglai ke arah selatan Diam-diam mengumpat dan memakisi Bu Hiong itu Tapi begitu teringat persoalan Cao Cun Tiba-tiba pendekar ini bangkit semangatnya Dan memutar langkah ke utara, ke kota Raja Inilah awal mulanya dia dimusuhi Sumoynya Tiba-tiba Kim M.O.U. Eng ingin tahu apa yang terjadi Dan bagaimana Sumoynya itu bisa tahu Kembali menyesal dan menarik nafas Kenapa hal itu tercium Sumoynya Dan karena dia pun banyak berjanji pada Putri Wong Tai Jin itu Dan sekarang ingat untuk melaksanakan janjinya Tiba-tiba Kim M.O.U. Eng berkelebat dan lenyap meninggalkan tempat itu Dan begitu dia berlari cepat dan terbang menuju ke utara Maka pendekar ini pun telah Menuju ke kota Raja untuk menengok Cao Cun Tepatnya, ke istana dingin Namun apa yang didapat? Mari kita lihat Sama dengan sama dengan sama dengan DWKZ 0SMHN 0ABU 0 Sama dengan sama dengan sama dengan Malam itu juga pendekar rambut emas telah tiba di istana ini Dengan kepandainya yang tinggi dengan ilmunya Meringankan tubuh yang luar biasa Sebentar saja Kim M.O.U. Eng telah berada di belakang istana Disinilah seingatnya kamar Cao Cun Mendadak hati berdebar dan ingin bertemu Kim M.O.U. Eng teringat kisahnya dengan gadis itu Romantikanya, suka dukanya ingin bicara dan berterus terang tentang cinta mereka Tapi ketika dilihatnya kamar itu kosong dan tak ada Cao Cun disana Mendadak pendekar ini tertegun Kemana Cao Cun? Dipindah Kim M.O.U. Eng tak mau banyak pikir Dia teringat Wan Hoa, sahabat Cao Cun Cepat menyelinap dan menuju kamar Wan Hoa pula bersebelahan dengan kamar Cao Cun Tapi ketika lagi-lagi kamar itu dilihatnya kosong dan Wan Hoa pun tak ada disana Tiba-tiba pendekar rambut emas ini bingung Menangkap seorang pengawal Dimana putri Wong Tai Jin itu? Dimana pula sahabatnya? Pengawal ini menggigil, kaget Aku, hamba, aku tak tahu, Tai Hiap Wong Syo Chia, Nona Wong Sudah lama tidak ada di S ini disusul sahabatnya Kemana mereka? Ke dunia asing, ke neraka, eh Maksudku ke tempat sukuliar dan setengah diasingkan oleh seri baginda pengawal itu gugup Tempat bangsa Siung Nu memang tempat yang dianggap bangsa Han sebagai tempat yang tandus Tak ubahnya neraka Tempat yang asing dan setengah biadab Tentu saja Kim Emo Ueng terkejut dan marah mendengar kata-kata itu Mengira si pengawal berolok-olok Maka ketika Dia mencengkeram tengkuk pengawal itu dan mementak menyuruh pengawal ini bicara yang benar Maka pengawal itu merintih dan jadi semakin kebingungan, juga ketakutan Aduh, lepaskan aku, Tai Hiap Sebaiknya kau tanyakan saja pada Wang Taijin di Ciciou Dia lebih tahu daripada aku Kau tak bohong Gadis itu benar-benar tak ada di lini sumpah, Lai Hiap Mereka memang tak ada di sini dan kau Boleh bunuh aku kalau bohong Aku, nge pengawal itu terbanting Tak dapat meneruskan kata-katanya dan segera pingsan di sudut Kim Emo Ueng telah menendang perut pengawal itu dengan lututnya Seng pengawal mengeluh dan pingsan Dan karena Chao Chun memang tak ada di situ dan mau tak mau Kim Emo Ueng harus percaya pada keterangan ini Maka malam itu juga pendekar rambut emas menuju Ciciou Di sini dia mengagetkan Wang Taijin, kontan bupati itu menangis dan menubruknya Belum apa-apa sudah melapor sepak terjang Salimah yang membuat bupati itu jatuh bangun Kim Emo Ueng terkejut dan lagi-lagi terbelalak Dan ketika dia belum melancarkan pertanyaannya karena Wang Uyejin keburu menceritakan keadaan diri sendiri yang sial dihajar Salimah Maka bupati ini mengguguk menjatuhkan diri berlutut Tai Hiap, celaka Sumoimu datang dan mengamuk di sini Aku dan pengawalku dihajar jatah bangun Dia kurang ajar, terlalu sumoimu itu Sudahlah, Kim Emo Ueng jadi tak enak Kau bangunlah, Taijin Ceritakan apa yang terjadi dan kenapa sumoiku marah-marah di sini Dia mencari Chao Chun Entah kenapa marah-marah dan memakiku sebagai orang tua goblok Aku pedih sumoimu ganas dan telengas sekali Kim Emo Ueng menarik bangun bupati ini Wang Taijin lalu menceritakan apa yang terjadi Malam itu juga melaporkan perbuatan Salimah Dan ketika persoalan tiba pada Chao Chun dan bupati ini tak dapat menahan cucuran air matanya Maka bupati ini menyesali Kim Emo Ueng Kau terlambat, Taijiap Sekarang segala galanya yang kupunyai hancur Anak kesayanganku satu-satunya sudah tak kumiliki lagi Kau benar-benar tega membiarkan keluarga Wang menerima musibah Apa yang terjadi? Kim Emo Ueng terkejut Kenapa kau bicara begitu? Ah, bupati ini membelalakan mata Marah apakah kau tidak tahu, Taijiap? Atau kau pura-pura tak tahu? Hektometer Kim Emo Ueng jadi tak enak aku selamanya tak pernah berpura-pura, Taijin Apa yang tidak ku ketahui tentu ku tanyakan kepada orang lain Aku datang ke sini karena memang ingin mendengar apa yang terjadi pada Chao Chun Aku tak melihatnya di istana dingin dan kabarnya Chao Chun tak ada di sana lagi Tentu saja bupati ini uring-uringan Anakku telah diambil orang, Taijiap Dan yang melakukan ini adalah Kaisar Kau tak pernah kelihatan membantu kami Kim Emo Ueng tersentak Diam di lorang? Apa maksudmu, Taijin? Kau Chun lelah dinikahkan dengan pemimpin liar bangsa Siungnu, Taijiap Putriku itu telah menjadi istri Rajau dan kini hidup di tengah-tengah suku bangsa itu Dia merana di sana, dia menunggu-nunggumu tapi selalu gagal Jagat Dewa Batara Kim Emo Ueng mencelat tak menyangka Putrimu telah menikah, Taijin Kau Chun telah menjadi istri orang dan hidup di tengah suku Biadab Ya, itu yang terjadi, Taijiap Dan putriku menangis sepanjang hari menanti kedatanganmu yang tak kunjung tiba Aduh Kim Emo Ueng tiba-tiba mendekap dada, duduk terhuyung Kenapa kau tidak menceritakan ini kepadaku, Taijin? Kenapa kau tidak melapor? Ah bupati ini malah penasaran Melapor bagaimana, Taijiap? Menceritakannya bagaimana? Kau seorang kang-ong, kau kelayapan dan keluyuran kemana-mana Mana mungkin aku mencarimu dan memberitahukan ini? Apakah mungkin aku dapat menemukanmu kalau tidakkah sendiri yang datang? Kim Emo Ueng sadar, napas menjadi sesak dan tiba-tiba rasa berdosa yang besar menghimpit batinnya Perasaan luka tiba-tiba menyengat Dan ketika bupati itu terseduh dan menyesali nasib puterinya yang malang Tiba-tiba Kim Emo Ueng menitikan air metu dan ikut menangis Maafkan aku, aku rupanya hilaf, Taijin Aku sempat melupakan puterimu gara-gara urusan pribadi aku menyesal Biar sekarang juga aku berangkat menemui puterimu Untuk apa bupati ini terbelalak? Kau mau melarikan istri orang? Kim Emo Ueng tertegun Tidak, jangan, Taijiap Apa yang terjadi telah terjadi Bagaimanapun puteriku harus menjadi wanita terhormat kau sebaiknya Tak perlu kesana kalau hanya untuk mengambil dan membawa puteriku itu Hancur namaku nanti, juga baginda akan murka Aku tahu, Kim Emo Ueng menghela napas, menggigit bibirnya Aku tak bermaksud untuk melarikan seperti apa yang kau duga, Taijin Melainkan semata melihat keadaannya dan minta maaf untuk semua kesalahanku Aku berdosa, aku Telah melupakan puterimu karena aku sendiri bertubi-tubi dilanda persoalan pribadi Baiklah, kalau begitu aku setuju, Taijiap Dan tolong titip surat ini untuk puteriku Wang Taijin buru-buru membuat surat Menitipkannya pada Kim Emo Ueng dan Kim Emo Ueng termangu-mangu Ada perasaan kaget bercampur marah di hatinya Ada perasaan duka Tapi ada juga perasaan girang Girang karena urusannya dengan Cao Cun tiba dua menjadi putus Urusan cinta Hal yang selama ini mengganjal hatinya dan membuat perasaannya terganggu Dan ketika menjelang pagi semuanya selesai dan Kim Emo Ueng menerima surat titipan Bupati Wang Akhirnya tanpa mengenal lelah dan tidak memikirkan istirahat perdekar rambut emas ini melakukan perjalanannya ke suku bangsa Siung Nu Perjalanan ini memakan waktu dua hari Memang cukup jauh Tanpa makan dan minum Kim Emo Ueng menuju ke perkemahan suku bangsa itu Dia tahu macam apa suku bangsa ini Hampir seperti suku bangsanya sendiri dan merupakan suku yang dianggap setengah liar oleh orang-orang Han Bangsa Siung Nu memang bangsa yang belum memiliki peradaban tinggi dan Kim Emo Ueng ngeri melihat Cao Cun harus tinggal di tengah-tengah suku bangsa macam begitu Dua hari dua malam ini dia terguncang Kabar itu memang belum dia ketahui Maklum, pendekar ini berbulan-bulan menjadi incaran orang Kang Ou dan dikejar-kejar sebagai pencuri Sam Kong Kiam Tubuh menjadi lelah dan kuyu Dan ketika pagi itu Kim Emo Ueng tiba di perkemahan bangsa ini dan dia tak tahu bahwa Raja Wu baru saja meninggal dunia Maka dengan tenang tapi hati-hati dia menyelingap masuk dan sudah menuju ke kemah hitam Di mana kemah ini merupakan kemah paling besar dan mudah diduga sebagai kemah pemimpin bangsa Siung Nu Tapi begitu dia masuk dan menyelingap ke dalam mendadak yang pertama-tama dijumpai adalah Wan Hoa Wan Hoa Wan Hoa terkejut Saat itu dia menyiapkan bubur hangat untuk itu Chi Yashi, anak laki-laki Cao Cun Tentu saja terperanjat melihat kehadiran Kiam Emo Ueng Pendekar rambut emas itu tahu-tahu telah berdiri di depannya Rambut kusut, metu sayu, pakaian pun lusuh dan jelas pendekar ini tak merawat tubuhnya berhari-hari Wan Hoa tertegun dan membelalakan mata, piring di tangannya tiba-tiba jatuh, bubur itu tumpah di atas lantai, berceceran Tapi begitu Wan Hoa sadar dan terpekik kecil mendadak Wan Hoa menghambur ke depan dan tangan sudah menampar bertubi-tubi ke muka Kim Emo Ueng Kim Emo Ueng, kau laki-laki tak dapat dipercaya Kau laki-laki busuk Kau penipu dan jahanam Plak-plak-plak dan Wan Hoa yang sudah menampar bertubi-tubi muka Kim Emo Ueng pulang balik Akhirnya menangis dan mencakar serta memukuli pendekar ini penuh kemarahan Tak dielak dan Kim Emo Ueng terhoyung ke sana kemari Muka tiba-tiba bengap dan Kim Emo Ueng pucat melihat sambutan Wan Hoa ini Untuk kesekian kalinya dia melihat pembelaan Wan Hoa terhadap Chao Chun Pembelaan seorang sahabat sejati Dan ketika Wan Hoa kelelahan dan akhirnya jatuh terduduk Maka wanita ini menangis terseduh-seduh menutupi mukanya Kim Emo Ueng, kau keji Kau laki-laki tak bertanggung jawab Kau pendekar yang tak pantas disebut pendekar Kim Emo Ueng terengah, muka semakin pucat Wan Hoa, mana Chao Chun Untuk apa mencari Chao Chun? Untuk apa datang kesini? Kau hanya akan menambah sakitnya hati, Kim Emo Ueng Kau hanya akan menambah beban penderitaan saja terhadap sahabatku Pergilah, pergilah kau dari sini dan jangan perlihatkan mukamu kepada kami Tidak, Kim Emo Ueng gemetar Aku datang untuk melihat Chao Chun, Wan Hoa Aku datang untuk meminta maaf Aku tahu kesalahanku, aku bersalah dan ingin mengaku dosa Tanda petik Choo Wan Hoa tiba-tiba bangkit berdiri, muka menjadi merah seperti dibakar Kau Chun sekarang sudah menjadi istri orang, Kim Emo Ueng Tak guna kau menyesali kesalahanmu dan minta maaf kepadanya Kau Chun telah benci kepadamu dan tak ingin melihat mukamu lagi Aku tak peduli, Kim Emo Ueng semakin gemetar Aku ingin melihatnya sekali ini Wan Hoa Tolong panggil dia dan temukan aku padanya Aku datang ingin menyampaikan surat ayahnya pula Kau membawa bawan nama Wang Taijin Kau mau menipu dan membohongi kami lagi? Keparat, ku bunuh kau, Kim Emo Ueng Ku bunuh kau kalau tidak segera pergi dari sini Pergilah, pergi Wan Hoa beringas Mengira Kim Cheo Ueng mengada-ada dan sudah a priori terhadap pendekar ini Meta yang sudah terbelalak itu semakin terbelalak lagi, berapi-api Wan Hoa tiba-tiba menyambar pisau dan sudah mengacungkan pisau itu di depan Kim Emo Ueng Jari menggigil Orang akan merasa lucu melihat sikap gadis ini Kim Emo Ueng, tokoh yang demikian hebat Hendak dibunuh seorang gadis lemah biasa dengan pisau dapur Barangkali orang Keng Oua akan terbahak melihat adegan ini Tapi Kim Emo Ueng yang tiba-tiba mengeluh dan menitikan air metu melihat keberingasan Wan Hoa tiba-tiba berlutut dan merintih di depan gadis itu Wan Hoa, tolonglah aku Aku benar-benar ingin bertemu dengan Chao Chun Aku telah mencari kalian di istana dingin, aku telah datang ke Ciceo pula bertemu dengan ayahnya Aku kesini untuk menjelaskan semuanya Aku bersalah, tapi kesalahanku pun ada sebabnya Tolong kau panggil dia dan suruh kemari Kau nekat? Kau tak mau pergi? Aku tak akan pergi sebelum bertemu Chao Chun Wan Hoa panggil dia dan setelah itu aku akan menuruti semua kehendakmu Keparat, kalau begitu kau menantang Kau rupanya mengira aku main-main untuk membunuhmu Hih dan Wan Hoa yang menerjang gemas menusukan pisaunya tiba-tiba menghunjamkan pisau itu ke leher KMM Oeng Maunya menikam dan melampiaskan kemarahan dengan membunuh pendekar itu Tapi jari yang menggigil dan tak bisa memegang pisau untuk membunuh tiba-tiba Mi leset dan leher yang ditikam tergelincir mengenai pundak Pisau itu menancap dan bergoyang di atas pundak Darah seketika menyemprot dan Wan Hoa menjerit Lucu sekali, KMM Oeng yang terluka tapi Wan Hoa yang terpekik Seolah gadis itulah yang kesakitan KMM Oeng ternyata tidak mengerahkan sinkangnya hingga pisau menembus kulit dagingnya Hal ini pun tak disangka Wan Hoa Dan ketika Wan Hoa tertegun dan pisau itu masih menancap di pundak Tiba-tiba tirai sebuah kamar terbuka Daechal Chun muncul Kim Tuaku Seruan ini bagai angin segar di awang-awang para bidadari KMM Oeng tiba-tiba menoleh Muka yang nyeri menahan sakit mendadak berseri KMM Oeng bangkit berdiri dan memanggil nama gadis itu Khao Chun terkejut dan bengong Tapi begitu dua mata beradu dan KMM Oeng melompat ke depan mendadak Mereka sudah saling tubruk dan Chao Chun mengguguk di pelukan pendekar ini Yang juga gemetar namun girang bukan kepalang Khao Chun, aku datang Maafkan aku Oh-oh Chao Chun hanya mengeluarkan suara itu Keluhan Panjang tak berawal dan mereka bertangis-tangisan saling dekat Khao Chun memeluk rat-rat pendekar yang dicintai ini Sejenak lupa dan tak sadar akan kedudukannya Kedatangan KMM Oeng yang amat tiba-tiba memang mengguncang wanita muda iri Chao Chun lupa daratan Tapi ketika dua hati yang sama bergetar itu meledak penuh bunga-bunga bahagia dan KMM Oeng hendak mencium wanita itu mendadak Chao Chun sadar dan cepat merenggut lepas dirinya, berseru tertahan Tidak, tidak, jangan, Kim Tuako, jangan Chao Chun terhuyung, jatuh terduduk di atas sebuah kursi dan tiba-tiba menutupi mukanya, tangis yang menghentak-hentak membuat wanita ini mengguguk Perasaannya tercabik dua Dan ketika KMM Oeng terbelalak dan juga sadar akan apa yang hampir dia lakukan maka Chao Chun sudah terseduh-seduh berkata di antara derasnya air matu yang membanjir Kim Tuako, aku telah menjadi istri Rajau Aku telah menjadi milik orang lain Jangan kau lakukan itu dan pergilah, hubungan kita telah putus KMM Oeng menggigil Maaf, aku lupa, Chun Moi, aku tahu Tapi aku datang bukan untuk Mi lakukan yang tidak-tidak Lalu apa maksud kedatanganmu? Mau apa kau kesini? Aku hendak minta maaf, aku hendak mengaku dosaku Tanda petik Khao Chun membuka matanya Muka yang tadi dirutup itu sekarang dilepaskan Jari-jari yang lentik itu gemetar Matu kembali beradu pandang dan Chao Chun diserang rindu yang hebat Hampir dia mengeluh dan menubruk orang yang dicintanya lahir batin ini Tak kuat mendengar suara yang begitu memelas, begitu lirih Pandang Matu Kim MOUeng penuh kesedihan dan penyesalan Chao Chun mengguguk Tapi ketika dilihatnya pisau yang menancap di pundak Kim MOUeng itu tiba-tiba wanita ini bangkit berdiri dan terbelalak Siapa yang menusukmu? Wan Hoa tiba-tiba melompat ke depan Aku, Chao Chun Hati-hati terhadap rayuannya dan jangan terkecoh Wan Hoa memperingatkan temannya, khawatir dan sudah dak-dik-dik melihat adegan tadi Betapa Chao Chun berpelukan dan nyaris mereka berciuman Wan Hoa sudah tak keruan dan merah melihat adegan itu Hati tertusuk dan ada rasa luka, juga waswas Maka melihat temannya melepaskan diri dan kini Chao Chun mendekati Kim MOUeng bertanya tentang pisau itu Tiba-tiba Wan Hoa berseru agar Chao Chun bersikap keras Tak usah lemah dan dia mengaku terus terang tentang pisau di pundak Kim MOUeng itu Bahwa dia ingin membunuh pendekar rambut emas ini karena orang tak mau pergi Pendekar rambut emas dianggap mau membuat tonar Tapi Chao Chun yang mengerutkan kening dan justru malah tiba-tiba menegur temannya Wan Hoa, kau terlalu Kim Tua Kota melakukan apa-apa, dia tak bersalah Kenapa kau menikamnya dan melukainya? Cabut pisau itu Wan Hoa, obati lukainya dan balut dengan segera Wan Hoa terbelalak, tertegun Dan kau menamparnya pula Wan Hoa, air, keji Kau jahat dan kejam terhadap tamu Terlalu dan Chao Chun yang bergegas menghampiri Kim MOUeng Tiba-dua terisak dan mengusap pipi Kim MOUeng Mengelusnya begitu lembut dan hampir saja Chao Chun mencium pipi itu Pipi Kim MOUeng memang bengap, merah kebiruan Dua matuk kembali beradu pandang dan Chao Chun menangis, tak tahan Dan ketika Wan Hoa masih gam saja dan tak mau mencabut pisau Serta mengobati luka Kim MOUeng Tiba-tiba Chao Chun merobek bajunya dan mencabut pisau itu Darah mengucur dan segera dimampatkan dengan robekan baju ini Chao Chun bekerja cepat dan sebentar kemudian sudah Membalut luka itu Betapapun kemesraan tak dapat disembunyikan di es ini Wan Hoa merah padam Dan ketika semuanya selesai dan Kim MOUeng bengong berseri-seri Maka Chao Chun mundur dan pendekar rambut emas berbisik Terima kasih, Chao Chun Chao Chun semburat Sekarang mereka duduk berhadapan Chao Chun sudah menguasai diri dan berhasil menenangkan gunjangannya Dua matuk kembali beradu pandang Tapi Chao Chun mulai tahan Kim MOUeng melihat sesuatu yang menggetarkan di bola matuk wanita itu Sesuatu yang agung, anggun Sinar kemesraan mulai lenyap dan sikap seorang ratu tampak di sini Chao Chun rupanya mengingatkan diri sedemikian rupa bahwa dia adalah istri Rajahu Bukan lagi wanita tak terikat seperti di istana dingin Dia adalah istri orang, ibu negara bangsa syungmu Dan ketika tarikan bibir itu juga mulai mengeras dan Chao Chun bersikap tegak Maka pertanyaan yang meluncur dari mulut wanita ini sudah berbeda lagunya daripada tadi Lagu seorang wanita agung yang ingin menegakkan harkat dirinya Kim Tuako, apa yang kau inginkan dariku? Apa yang kau kehendaki hingga jauh-jauh datang ke sini? Aku sudah menyatu dengan bangsa syungmu, tuaku Jadi kalau kau hendak membawa ku pergi dari sini adalah tidak mungkin Aku istri Rajahu Tekanan suara ini memiliki intonasi kuat Kim MOUeng mengangguk, menelan ludah, mengetahui kedudukannya dan kedudukan Chao Chun Memang gadis itu sudah menjadi istri orang, tak layak mereka membicarakan masalah cinta Itu telah lewat Masing-masing sudah dipisah jarak oleh pagar etika Dan dia pun memang tak ingin memikirkan urusan cinta Kim MOUeng datang untuk minta maaf, itu intinya Maka ketika Chao Chun bertanya apa maksud kedatangannya dan kenapa jauh-jauh dia mengejar wanita ini Maka pendekar rambut emas menarik nafas dan berkata jujur, aku datang Untuk menyatakan penyesalanku, Chao Chun MOUeng Aku datang untuk meminta maaf Aku telah mendengar semua ceritamu dari ayahmu Chao Chun tersenyum Aku telah memaafkanmu Apa yang terjadi memang sudah menjadi kodratku Aku tak menyalahkan siapa-siapa Tapi aku merana berdosa, Chun MOUeng Kalau saja aku cepat membebaskanmu dari istana dingin tentu tak akan terjadi semuanya ini Aku menyesal, aku terlibat urusan bertubi-tubi yang membuat aku tak sempat menengokmu di sana Sudahlah, aku percaya, tuaku Dan sebaiknya urusan ini tak perlu dibicarakan lagi Nasi telah menjadi bubur, kita sama-sama tak dapat menariknya lagi dan sebaiknya kita lupakan kenangan kita dulu Tentu, tapi kau tentu sakit hati, Chun MOUeng Barangkali ada hal-hal yang telah membuatmu berpasangka buruk kepadaku Aku ingin menjelaskan semuanya ini agar salah paham di antara kita hapus Hektometer Wan Hoa tiba-tiba mengejek Kau enak saja menyatakan maaf dan pura-pura bersikap bersih, Kim MOUeng Padahal apa yang kau lakukan terhadap keponakan ma yang sungguh tak dapat diampuni Keponakan siapa Kim MOUeng terkejut Ma yang? Siapa ma yang ini? Mendadak, Wan Hoa melompat bangun Kim MOUeng, untuk apa berpura-pura lagi di depan kami? Untuk apa bertanya siapa ma yang ini? Bukankah kau tahu diada yang istana? Bukankah kau telah bertemu keponakannya dan berkata yang membuat sahabatku hampir gila oleh hinaanmu yang tidak bertanggung jawab itu? Bukankah kau mengatakan bahwa cintamu terhadap Chao Chun hanyalah palsu belaka untuk kedok permainanmu yang tidak berperi kemanusiaan? Kau laki-laki yang tak tanggung-tanggung menyakiti wanita Kim MOUeng Kau pria jempolan yang pandai meratak binasakan cinta suci seorang wanita Mutle Kim MOUeng tiba-tiba mencelat dari tempat duduknya, mencengkeram pundak Wan Hoa Apa kau bilang, Wan Hoa? Apa kau bilang dengan semua kata-katamu ini? Aku bertemu keponakan mayang? Aku mengatakan bahwa aku mempermainkan Chao Chun Ya Wan Hoa meringis, membentak galak, tak menghiraukan rasa sakit Kau terang-terangan mempermainkan Chao Chun, Kim MOUeng Kau menghancur binasakan cintanya dengan ucapanmu yang amat berbisa Ucapan apa? Yang bagaimana? Hektometer Wan Hoa masih beringas, galak Kau menyatakan bahwa cintamu terhadap Chao Chun hanya sekedar penghibur saja, Kim MOUeng Bahwa cintamu hanya untuk semua imu itu dan kau menyakiti sahabatku Kalau kau memang tidak mencinta Chao Chun tak perlu kau membujuk rayunya sedemikian rupa Kau laki-laki tak bermoral dengan menyepelekan begitu saja cinta suci sahabatku yang agung Kau manusia hina, terkutuk kau di api neraka Wan Hoa Chao Chun tiba-tiba menjerit Jangan omongkan kutukan itu, jangan ungkit-ungkit lagi apa yang telah lewat Aku memaafkan semua perbuatannya, biarlah yang sudah berlalu sudah Aku tak ingin mendengar lagi semua benci dan kemarahanmu Biarlah, aku memang benci dan sengit pada orang yang bernama pendekar rambut emas ini, Chao Chun Aku memang muak dan benci kepada semua perbuatannya Kau telah dihinanya setinggi gunung, aku tak terima dan ingin mengutupnya habis-habisan Tidak, jangan, Wan Hoa Diam, jangan katakan apa-apa lagi dan biarkan hati yang sudah sembuh ini tak terlalu kacau Chun bangkit berdiri, menubruk sahabatnya itu Tapi Wan Hoa masih memaki-maki pendekar rambut emas Kim Emo Ueng sendiri pucat dan menggigil mendengar kutuk dan serapah gadis itu Bukan main Wan Hoa memakinya habis-habisan sebagai laki-laki yang tak menepati janji Laki-laki tak bertanggung jawab dan amat hina mempermainkan cinta Chao Chun yang agung Semuanya itu diucapkan gadis ini dengan berapi-api dan ganas Kata demi kata menusuk perasaan Kim Emo Ueng bagai pedang beracun yang sudah berkarat Dan ketika Wan Hoa kembali mengungkit-ungkit masalah dayang istana dan Kim Emo Ueng dituduh tak berperi kemanusiaan dengan melontarkan kata-kata menyakitkan tentang cintanya yang palsu terhadap Chao Chun mendadak pendekar rambut emas ini menampar Wan Hoa menggeram marah Bohong, keparat kau Aku tak mengenal sama sekali dayang bernama ma ini, Wan Hoa Sumpah demi langit dan bumi aku tak mengatakan apa-apa pada dayang yang tak ku kenal itu Kau melepas omongan busuk atau dayang itu yang telah mempermainkan kalian dan merusak namaku plak-plak Wan Hoa terbanting roboh, menjerit dan sudah ditubruk Chao Chun yang menangis terseduh-seduh Wanita ini bingung dan marah akan apa yang terjadi Yang satu sahabat sedang yang lain adalah orang yang dicinta lahir batin, meskipun kini dengan sekuat tenaga Chao Chun berusaha mengusir api cinta itu Dan ketika Wan Hoa ditampar dan untuk pertama kalinya Kim Emo Ueng menggereng bagai seekor singa kelaparan mendadak Chao Chun berbalik sikap dan menghadapi pendekar rambut emas itu, mementak penuh kemarahan Kim Emo Ueng, ini rumahku Ini adalah tempat tinggalku dan Wan Hoa adalah sahabatku Berani kau menamparnya dan berkata dia mengeluarkan omongan busuk? Mah yang memang mengatakan semuanya itu, Kim Emo Ueng Dan aku sebagai yang bersangkutan mendengar kata-katanya sendiri Aku pun berani bersumpah demi langit dan bumi, aku tak dapat menerima tindakanmu terhadap sahabatku dan kau enyah lah Plak, plak Kao Chun ganti menampar wajah pendekar itu, Kim Emo Ueng terbelalak dan terhuyung Hampir dia tak percaya pada apa yang dilihat Chao Chun, gadis yang begitu lembut dan biasanya amat tunduk kepadanya mendadak menamparnya, membalas tamparannya terhadap Wan Hoa Wan Hoa sendiri tertegun melihat kejadian itu Empat metu, terbelalak Tapi ketika Kim Emo Ueng sadar dan terhuyung menerima tamparan Chao Chun mendadak pendekar ini tersedak mengusap dua titik air matanya yang jatuh di pipi, gemetar Kau Chun, kau menamparku sebagai balas denam? Kau memaki aku untuk pelampia sakit hatimu Baiklah, ku terima semuanya ini, Chun Moi Tapi sumpah demi nenek moyangku aku akan mencari dan membawa dayang Jahanam itu Aku akan menunjukkan kepada kalian bahwa aku tak tahu menahu urusan ini Kalian tunggu beberapa hari, aku akan kembali dan membawa dayang itu Wu Uud dan Kim Emo Ueng yang lenyap berkelebat dengan rintihan memilukan tiba-dua menyadarkan Chao Chun dan membuat wanita ini menangis mengguguk, pandangan terasa gelap dan Chao Chun tiba-tiba roboh Wanita ini hampir pingsan melihat apa yang dia lakukan Dia telah melontarkan kata-kata menyakitkan terhadap pendekar rambut emas, pria yang sesungguhnya dia cinta dan merupakan pria pertama yang menjatuhkan hatinya, pria yang dia kagumi dan hormati Maka begitu pria itu mengeluh dan untuk pertama kalinya pula Chao Chun melihat Kim Emo Ueng menangis mendadak wanita ini tak kuat dan mengeluh memanggil Wan Hoa, mengguguk dan sudah ditubruk sahabatnya itu Mereka berangkulan, air mati sama-sama membanjir dan dua sahahat Ini merintih Mereka memang berdarah, hati mereka sedang berdarah Dan ketika mereka bertangis-tangisan dan Chao Chun serta Wan Hoa saling peluk tiba-tiba dari dalam terdengar tangis bayi, anak Chao Chun rupanya menangis dan buru-buru wanita ini berlari Wan Hoa mengejar dan menyusul Bayi yang masih kecil itu rupanya tahu kedukaan ibunya, ikut terguncang dan kini menangis pula, tak kalah ramai dengan Chao Chun Dan ketika Chao Chun tengah menyusui bayinya dan Wan Hoa mendekap serta mengguguk memeluk bayi laki-laki itu maka di lain pihak Kim Emo Ueng sendiri sudah berkelebat lenyap dan terbang menuju ke kota raja Omongan Wan Hoa tentang Mayang, sungguh membuat pendekar ini terkejut Hampir dia menganggap gadis itu memfitnah kalau Chao Chun tidak berdiri di belakang, mengakui dan mendukung sahabatnya Dan karena semua ini memerahkan telinganya dan Kim Emo Ueng gusar bukan kepalang maka perjalanan panjang jang seharusnya diseling istirahat tak dilakukan pendekar ini Kim Emo Ueng terus bergerak dan terbang menuju selatan, seluruh ilmu lari cepatnya dikerahkan hingga bayangannya melesat seperti iblis Hampir-hampir tak kelihatan Dan ketika dua hari kemudian dia tiba di kota raja dan langsung memasuki kembali istana dan mengorak abrik para dayang Yang akhirnya dengan muka beringas dan kotor penuh debu diketemukannya dayang itu, dayang yang memang ada hubungannya dengan Mao Taijin, si Menteri Dorna Kau melakukan fitnah apa terhadap diriku? Kau mengeluarkan omongan busuk apa saja terhadap Chao Chun mengenai diriku Begitu Kim Emo Ueng menerkam dayang ini, membentak dan membuat si dayar ketakutan Dayang ini nyaris pingsan Kedatangan dan sikap Kim Emo Ueng yang begitu buas membuat dayang ini lumpuh, tiba-tiba tak dapat menjawab, seluruh tubuh menggigil Dan ketika Kim Emo Ueng mementaknya lagi dan menyuruh dia bicara mendadak dayang yang sudah seakan terbang nyawanya ini mengeluh Ampun, ampun aku tak mengerti apa yang kau maksud, Tai Hiap, aku tak mengerti dosa apa yang telah kulakukan kepadamu Bohong! Kau menipu! Kau telah menghasut omongan busuk kepada Chao Chun Kau menjelek-jelekan aku di hadapan gadis itu Kau Chun siapa, Tai Hiap? Gadis mana dayang ini gugup, bingung dan lupa pada Chao Chun Karena Chao Chun di istana dingin lebih dikenal sebagai Wong Shio Chia, Nona Wong Ayahnya yang bupati itu lebih mengakrapkan panggilan Chao Chun sebagai Wong Shio Chia Jadi dayang ini lupa sejenak dan benar-benar tidak tahu Kim Emo Ueng marah dan mencengkeram tengkuk dayang itu, menjepitnya seperti besi panas Dan ketika dayang itu mengadu-adu dan kesakitan eminta dilepas maka Kim Emo Ueng membentak Yang kemaksud adalah puteri Wong Tai Jin, Wong Chao Chun Kau tentu tak mengingkari, bukan? Atau hidungmu ingin ku pencet? Kim Emo Ueng mengerahkan sinkangnya, jari-jari berkerotok dan tiba-tiba berwarna merah seperti api Tentu saja dayang itu kaget dan menjerit tertahan Tiba-tiba celananya basah Dan ketika Kim Emo Ueng menghardik dan menyuruh dayang itu mengaku Akhirnya dengan tangis beriba-iba dayang ini berkata B. Benar, aku salah, Tai Hiap Aku mengakui itu dan jangan bunuh aku Aku pun hanya alat, aku Kau sudah mengaku Kim Emo Ueng tak sabar, memotong Kau sekarang berani mengakui ini di depan Wong Si Uchia? Kalau begitu baik, sekarang juga kau ikut aku ke bangsa syudungmu Dan Kim Emo Ueng yang berkelebar tak menunggu penjelasan dayang itu tentang Matai Jin sudah berlari cepat dan kembali meninggalkan istana, terbang dan kembali ke perkemahan bangsa syudungmu Perjalanan pulang balik berkali-kali begini dilakukan Kim Emo Ueng hampir tujuh hari, tak heran kalau pakaiannya penuh keringat dan nyaris dekil Bau apek dan kecut tak dihiraukan sama sekali Dan ketika dia teiba di perkemahan itu dan Chao Chun serta Wan Hoa terbelalak melibat keadaan Kim Emo Ueng maka pendekar ini sudah membanting Mah yang di depan dua wanita itu Nah, sekarang kita buktikan baik-baik Wan Hoa, aku yang jahanam atau siluman ini Mah yang mengeluh, tersungkur dan sudah menangis di depan dua wanita itu Tentu saja dia mengenal Chao Chun, juga Wan Hoa, pucat dan lemas karena belum apa-apa dia sudah down, jatuh keberaniannya dan dua hari ini tak mampu makan minum dengan baik Sikap Kim Emo Ueng yang begitu beringas membuat Dayang ini ketakutan, lagi-lagi untuk kesetian kali dia merasa nyawanya di ujung tanduk Dan ketika Kim Emo Ueng menyuruh dia bangun dan Dayang ini terseduh-seduh maka Dayang itu mendapat bentakan bengis Sekarang kalahkan pada mereka apa yang sesungguhnya terjadi Benarkah kau menyuruh keponakanmu dan bicara seperti yang kau katakan kepada Chao Chun? Ampun Dayang ini menggigil Aku, aku hanya alat, Kim Tai Hiap, aku hanya melakukan perintah dari atas Tanda petik Tak perlu macam-macam Sekarang katakan betulkah kau menyuruh keponakanmu mencariku dan aku bertemu keponakanmu itu? Tidak, tidak betul Dan betulkah kau mengatakan yang macam-macam kepada keponakanmu itu sesuai pemberitahuanmu terhadap Chao Chun? Tidak, tidak Ampun, Tai Hiap, aku Tanda petik Des Dayang ini mencelat, Kim Emo Ueng telah menendangnya sebegitu rupa hingga Mayang menjerit, terpental dan menumbuk dinding kemah hingga membalik Persis bola saja dan ketika dia menangis tak keruan dan Kim Emo Ueng berkelebat mencengkeram tengkutnya maka pendekar itu sudah berkata, nah, sekarang ceritakan semuanya kepada Chao Chun, Dayang Hina Bersihkan namaku dan katakan kenapa kau demikian keji merusak namaku padahal selamanya aku tak pernah mengenalmu, beruk dan Kim Emo Ueng yang melempar Dayang itu di kaki Chao Chun akhirnya membuat Dayang ini mi ledak tangisnya dan mengguguk memeluk kaki Chao Chun Wong Sio Chia, ampunkan aku, aku bersalah Memang apa? Yang pernah ku katakan padamu itu adalah bohong Aku tak pernah mengirim keponakanku mencari Kim Tai Hiap Kim Tai Hiap tak bersalah, aku mohon ampun dan sukalah kau membebaskan aku dari kemarahannya Chao Chun mengerutkan kening Jadi kau memfitnah? Dayang ini menangis, terseduh-seduh, mengangguk berulang-ulang dan tak dapat meneruskan kata-katanya Sinar penuh kemarahan dari Kim Emo Ueng membuat Dayang ini ketakutan hebat Kao Chun tertegun dan menjublak mendengar itu, begitu pula Wan Hoa Tiba dua mereka saling pandang dan rasa penyesalan besar membayang di muka Wan Hoa Gadis inilah yaak paling sengit mencaci Kim Emo Ueng, dialah yang paling agresif dan kasar menuduh Kim Emo Ueng Menganggap pendekar itu tak dapat dipercaya dan merendahkan cinta yang agung Wan Hoa tiba-tiba pucat dan mulai khawatir terhadap diri sendiri, diguncang rasa berdosa yang mengganggu Dan ketika Wan Hoa mulai cemas sementara Mayang terseduh dalam tangisnya yang tak pernah reda mendadak gadis ini Mi loncat mencengkeram Dayang itu Mayang, selama ini kau menghibur dan baik-baik kepada kami Kaulah yang membesar-besarkan hati kami dengan penantian Kim Emo Ueng Kini kau bicara begitu rupa, apakah semuanya ini benar atau kau dipaksa pendekar rambut emas itu? Kim Emo Ueng terkejut Kau Cun juga terkejut, kiranya Wan Hoa ini masih curiga dan sebersit syakwasangka rupanya masih membuat gadis itu tak gampang percaya Kini dia menanya Dayang itu dan pertanyaannya jelas menaruh kecurigaan tak terselubung Kau Cun sendiri tak ada pikiran atau dugaan ke situ Wan Hoa terang-terangan ingin mengorek pengakuan Dayang itu secara tuntas Tentu saja Kim Emo Ueng merah mukanya dan marah memandang gadis itu Tapi karena Wan Hoa memiliki hak itu dan boleh bertanya apa saja kepada si Dayang Maka Kim Emo Ueng menunggu dan berdebar memperhatikan Dayang itu, betapapun dia was-was kalau Mayang main gila Persoalan yang hampir selesai tiba-tiba bisa menjadi mentah kembali kalau Dayang ini mengatakan yang tidak-tidak Bahwa dia dekompres Kim Emo Ueng misalnya Tapi Mayang yang rupanya tak ingin mengulang kesalahan dan mengguguk di depan Wan Hoa ternyata menggeleng kepala Tidak, tidak, Lee Sio Chia Aku tak dipaksa Kim Tai Hiap dan mengaku sejujurnya Tanda petik Kalau begitu kenapa kau menjelek-jelekan Kim Emo Ueng? Bukankah Kim Emo Ueng selamanya tak pernah mengganggu dirimu? Ini pun pertanyaan yang membersitkan curiga Wan Hoa rupanya tak mau menyerah begitu saja mengenai masalah ini Mendorong dan memaksa diri untuk melawan rasa bersalah kalau Kim Emo Ueng ternyata benar Dia terlanjur bermain basah Dan ketika Chao Chun kembali mengerutkan kening dan menganggap pertanyaan temannya masuk batas wajar dalam usahanya mengorek sesuatu makamah yang mulai menjelaskan duduk perkaranya Kini mendapat kesempatan untuk memela diri Aku memang tak ada permusuhan dengan Kim Tai Hiap, Sio Chia tapi Sam Tai Kam dan Mao Tai Jin memiliki permusuhan itu Aku disuruh Sam Tai Kam untuk berbuat semua kebohongan itu Sementara Sam Tai Kam sendiri diminta Mao Tai Jin untuk memfitnah Kim Tai Hiap Jelasnya, aku hanya alat dan terpaksa memujuk Wang Sio Chia atas perintah mereka Wan Hoa pucat Sam Tai Kam Mao Tai Jin Ya, mereka itulah yang menyuruhku, Sio Chia Karena itu aku hanya alat dan ampunkan semua dosa-dosaku Oh oh Wan Hoa terhuyung, melepaskan Dayang itu dan kini pucat memandang Kim Emo Ueng Dayang itu sudah menceritakan pada mereka apa yang sesungguhnya terjadi, kali ini ma yang bicara jujur Apa saja yang diragukan Wan Hoa boleh ditanyakan, kian lama gadis itu kian membelalakan matanya Dan ketika semuanya selesai dan Wan Hoa mendekap dadanya maka ganti Kim Emo Ueng yang menceritakan semua kisahnya, kesukaran-kesukarannya dan halangan apa saja yang membuat dia tak dapat menengok Cao Chun di istana dingin Betapa urusan bangsanya tentang Bini Mar membuat kusing, kaisar dituduh menghina bangsa Tartar dan karena itu Kim Emo Ueng harus bertindak Kematian gurba membuat pendekar ini menjadi pemimpin bangsanya, menggantikan Su Hengnya itu dan Kim Emo Ueng menjelaskan tanpa sedikit pun mengurangi atau menambahi semuanya diceritakan gamblang Dan ketika dia bicara tentang Sam Kong Kiam dan kini dikejar-kejar orang Kang Ong bahkan semuanya pun memusuhinya hingga membuat Kim Emo Ueng tak dapat memikirkan Cao Chun Maka semua cerita ini seketika membersihkan nama pendekar rambut emas itu dan Wan Hoa terisak, Cao Chun sendiri tertegun dan kian lama kian terharu Benar kiranya kepercayaan hatinya sendiri Bahwa Kim Emo Ueng bukanlah pendekar imitasi dan gangguan Gangguan pendekar itu memang berat Kim Emo Ueng harus menghadapinya seorang diri Kekaguman dan cinta Cao Chun tiba-tiba muncul, wanita ini mendadak mengalirkan air matu dengan ras Kini jelaslah sudah apa yang sesungguhnya terjadi Bahwa lagi-lagi Mao Tai Jin berdiri di balik semuanya ini Menjadi dalang dari semuanya ini dan Cao Chun disambar keharuan besar melihat kesulitan-kesulitan Seng dihadapi pria pujaannya Begitu besar keharuan ini hingga Cao Chun terisak, menangis dan sudah menubruk Kim Emo Ueng Dan ketika Wan Hoa mendong dan merah pucat melihat sedikit pun pendekar rambut emas tak dapat disalahkan Maka Cao Chun sudah mengguguk menciumi wajah pendekar itu, ambrol dan lupa diri sendiri yang sudah menjadi istri orang Kim Tuako, maafkan kami Kiranya kau benar-benar tak bersalah Mao Tai Jin lagi-lagi menjadi dalang dari semua kisah kita Aduh, aku menyesal atas kesan jelek yang selama ini melekat di hati kami, Tuako Kau maafkanlah kami berdua dan biar kelak kami berdua menjadi pelayanmu Cao Chun mengguguk, menciumi perdekar itu dan mengusap air matanya dengan baju Kim Emo Ueng yang dekil, tak peduli baunya dan berulang-ulang mengusap tanpa henti Air mata wanita itu mengulirkan semacam kehangatan di hati Kim Emo Ueng, merembes dan masuk sampai ke relung hati yang paling dalam Kim Emo Ueng tersenyum penuh bahagia, senyum nikmat, senyum puas Dia merasa berada di awang-awang yang paling indah di peluk wanita ini Sekarang namanya sudah bersih, rasa geram kini tertumpah pada Mao Tai Jin Keparat si Menteri Durna itu Tapi ketika Cao Chun mengguguk dan menciumi dirinya mendadak tangis seorang bayi mengganggu mereka dan seorang wanita siung nu muncul dengan muka pucat, membopong itu ciasi Hu Jin, anakmu minta mimik Cao Chun dan Ka Im, M. O. Ueng kaget Mereka berdua tiba-tiba sama sadar, Wan Hoa sudah berlari menyambar bayi laki-laki itu Dialah yang seharusnya merawat, menyerahkannya pada Cao Chun dan Cao Chun melepaskan Kim Emo Ueng Semua orang tiba-tiba dihentak ke alam kenyataan yang lain Kim Emo Ueng tiba-tiba menggigit bibir dan menahan semacam luka di hatinya Entahlah, melihat Cao Chun menyusui bayinya tiba-tiba membuat pahdekar ini memejamkan mata Ada semacam gengguan tidak enak di hati Dan ketika Cao Chun menerima bayinya dan sudah menenangkan bayinya yang menangis itu dengan sesapan buah dadanya Maka tanpa diketahui seorang pun tiba-tiba Kim Emo Ueng lenyap berkelebat Pendekar ini tak mau diganggu perasaan bermacam-macam lagi, merasa urusannya selesai dan mah yang ditinggal di situ Namanya telah bersih kembali, itu yang pokok Cao Chun dan lain-lain tak tahu kalau pendekar rambut emas ini telah meninggalkan kemah Mereka semua sibuk oleh tangisi bayi yang minta mimik ibunya Dan ketika bayi itu sudah tenang kembali dan Cao Chun serta Wan Hoa sadar Maka pertama-tama yang mencari pendekar rambut emas itu adalah gadis ini Ingin meminta maaf dan menyatakan penyesalannya Wan Hoa malu tapi ingin mengakui kekalahan Betapapun Wan Hoa adalah gadis jujur Tapi ketika tak dilihatnya lagi pendekar itu di situ tiba-tiba Wan Hoa terpekik dan kaget Dia tak ada Cao Chun terkejut Dia menoleh dan tak melihat lagi pendekar itu di situ, semuanya mencari namun gagal Wan Hoa merasa kecewa dan tiba-tiba menangis, keluar dan mencari-cari Kim Emo Ueng ke sana kemari Namun ketika disadarinya bahwa Kim Emo Ueng tak ada lagi di situ dan pendekar rambut emas lenyap sebelum dia menyatakan maafnya Tiba-tiba Wan Hoa mengguguk dan meledak tangisnya Kim Emo Ueng, maafkan aku maafkan Aku Wan Hoa berputar-putar, tak menemukan dan Akhirnya jatuh terduduk di luar kemah, Cao Chun dan lain-lain sibuk menghibur gadis ini Dan ketika Wan Hoa menubruk dan dipeluk Cao Chun maka wanita ini berkata Sudahlah, aku telah mintakan maaf bagi kita berdua Wan Hoa, tak perlu menyesal dan bangunlah, Kim Tuako telah memaafkan kita berdua, kau dan aku Tapi aku ingin menyatakan penyesalanku dengan mulutku sendiri, Cao Chun Aku tak puas dan akan selalu dikejar-kejar rasa berdosa bila belum melakukan itu Tapi Kim Tuako tak ada di sini Tanpa keinginannya tak mungkin kita bakal bertemu dengannya Itulah, itu yang membuat aku kecewa, Cao Chun Kalau saja tadi, ah, sudahlah, aku memang tak beruntung Dan Wan Hoa yang menangis lagi dipelukan Cao Chun akhirnya menahan kata-katanya yang hendak mengatakan saling peluk antara Cao Chun dan pendekar rambut emas tadi Bahwa itu yang membuat dia kehilangan kesempatan Wan Hoa jadi menyalahkan diri sendiri De'a berkali-kali menampari mulutnya Dia merasa berdosa dengan mulutnya yang tajam itu Yang suka menyengat Kim Mou Eng dengan kata-kata pedas Cao Chun tentu saja tak membiarkan sahabatnya berduka terus Dan ketika dia menghibur dan berkala bahwa sebaiknya Wan Hoa menemaninya di kamar untuk menenangkan itu Chia Shi yang lagi-lagi menangis karena ngeri mendengar ribut-ribut itu Akhirnya Wan Hoa menurut dan sadar menghentikan tangisnya Digandeng dan sudah menemani Cao Chun ke kamar pribadi Di sini tanpa terdengar siapapun mereka menumpahkan air mata Keduanya sama-sama menyesal Dan karena Kim Mou Eng telah pergi dan tak mungkin mereka bertemu pendekar itu Kalau tidak atas kehendak Kim Mou Eng sendiri Maka Wan Hoa melepas sesalnya dengan puasa 7 hari melakukan puasa dan doa untuk keselamatan Kim Mou Eng Semoga pendekar itu mau memaafkannya dan diberi selamat oleh Dewa Yang Agung Cao Chun terharu dan mendekat sahabatnya ini Kedukaan Wan Hoa berarti kedukaan di dirinya pula Dan ketika Wan Hoa mulai tenang dan dapat dibujuk untuk menerima semua kisah mereka Sebagai mana adanya akhirnya Wan Hoa dapat menerima semuanya itu Dan kembali mendampingi Cao Chun sebagaimana biasa Merawat dan memelihara keponakannya yang mungil Lutu Chia Shi Cao Chun sudah dianggap seperti saudara sendiri dan hubungan mereka memang melebih saudara Itulah sebabnya anak laki-laki Cao Chun ini dianggap sebagai keponakannya pula Wan Hoa tak memperdulikan hubungan darah Anak Cao Chun dianggap seperti anak atau keponakannya sendiri Dan karena Wan Hoa mulai tenang dan sedikit-sedikit mulai dapat tersenyum dan bermain-main bersama bayi laki-laki itu Maka Cao Chun merasa lega dan tenang pula Mereka berdua seolah dapat melupakan kejadian itu Dilahir tak tampak Tapi Cao Chun yang sesekali memergoki Wan Hoa menangis sendiri di kamarnya dapat menduga bahwa penyesalan Wan Hoa belum tuntas Dan karena itu ingin menemui Kim Moueng dan siap mengutus seseorang untuk mencari pendekar itu Tapi, berhasilkah kiranya? Cao Chun sendiri sering menghela nafas panjang Sama dengan sama dengan sama dengan DWKZ 0SM HN 0ABU 0 sama dengan sama dengan sama dengan Hari itu dua pembesar itu sama-sama duduk berhadapan Mereka sama-sama muram, yang satu menyilangkan kaki dengan gelisah sedangkan yang lain mengepal tinju dan melotot gemas Jadi mah yang diculik Kim Moueng, Tai Jin Ya, itu yang ku dengar dari pengawalku, Tai Jin Dan sampai sekarang dayang itu tak kembali juga Aku khawatir bahwa dia akan membuka rahasia Tentu Kim Moueng pasti memaksanya Keparat pendekar rambu temis itu dan pembesar pertama yang bangkit berdiri tiba-tiba memanggil seseorang dan kakek bercakar baja muncul di situ, berkelebat dan sudah membungkuk memberi hormat Ada perintah, Tai Jin Tidak, hanya aku ingin mengajakmu bercakap-cakap Duduklah pembesar itu mempersilahkan kakek ini Metu berputaran tak tenang dan kembali dia memandang temannya Pembesar kedua ya selalu menyilangni ilangkan kaki itu Dan ketika mereka saling pandang dan kakek bercakar baja ini bingung Maka pembesar pertama, yang bukan lain Mao Tai Jin adanya berkata Lo Jin, apa yang harus ku lakukan kalau pendekar rambu temis itu kesini? Apakah pengawal di luar cukup ketat berjaga? Hamba mengerahkan 300 pengawal pendam, Tai Jin Keadaan di luar tak perlu menggelisahkan paduka dan cukup aman Hamba berani jamin Tapi pengawal saja tak cukup Kita harus mempunyai pembantu andalan Bagaimana pendapatmu, Tai Jin Mao Tai Jin menoleh pada temannya Pembesar gendut yang bukan lain Sam Tai Kam adanya Pembesar kebiri yang menjadi kepala di istana dingin Hari itu pembesar kebiri itu menceritakan hilangnya Mayang Memeritau bahwa Kim M.O.U. Eng datang menculik dayang ini Tentu ada hubungan dengan Wang Sio Chia Mao Tai Jin terkejut dan pucat mendengar itu Dan karena kepandayan Kim M.O.U. Eng selalu menggetarkan orang dan menteri ini kecut atas pembalasan pendekar itu Maka dia mau berjaga-jaga dan mengajak Sam Tai Kam ini bicara Tentu saja mau menyelamatkan diri sendiri dan bersiap-siap kalau Kim M.O.U. Eng datang Sam Tai Kam memaklumi Bahkan Tai Kam ini pun juga kecut Kalau Kim M.O.U. Eng sampai mencarinya pula Dia akan dituntut tanggung jawabnya Maka ketika mau Tai Jin bertanya bagaimana pendapatnya Kalau mereka memiliki pembantu andalan Tiba-tiba pembesar ini mengganggu Benar, kita harus memiliki pembantu yang dapat dipercaya Tai Jin Aku sependapat denganmu tapi tak tahu siapa orangnya yang dapat dijadikan pembantu itu Apakah Lo Jin dapat memberitahu kami? Sin Ki Lo Jin, kakek bercakar baja itu semburat Sebenarnya omongan ini sama dengan ketidakpercayaan dua pembesar itu kepadanya Sin Ki Lo Jin memang tak dapat mengalahkan Kim M.O.U. Eng Maka ketika orang bertanya kepadanya dan sedikit atau banyak kakek ini merasa bersalah Tak dapat melindungi majikannya Maka Sin Ki Lo Jin berpikir keras memberikan jawaban Hamba sendiri belum mengetahui orangnya, Tai Jin Tapi beberapa hari ini hamba mendengar kabar munculnya dua orang sakti dari Butan Juga munculnya Siao Bin Kwe I yang hamba kira tewas beberapa waktu yang lalu Siao Bin Kwe I Dia masih hidup Ya, dan bersama dua tokoh Butan, Tai Jin Tapi di mana mereka sekarang hamba tidak tahu Selaka, Sialan dan Mao Tai Jin yang membanting kaki dengan gemas tiba-tiba membelalakan mata Eh, Lo Jin, kau bicara menyebut dua-dua tokoh Butan Siapa mereka ini dan bagaimana pula kepandainya? Mereka sakti, Tai Jin hamba mendengar mereka tak kalah sakti dengan Siao Bin Kwe I Aku tak tanya itu, yang kemaksud adalah bagaimana jika mereka melawan Kim M.O.U. Eng Siao Bin Kwe I sendiri tak dapat mengalahkan Kim M.O.U. Eng Sinki Lo Jin pucat Maaf, aku pribadi belum tahu benar, Tai Jin Tapi kalau mereka bersama Siao Bin Kwe I tentu kepandain mereka hebat Siao Bin Kwe I kabarnya cacat Dua, kakinya buntung Dua tokoh Butan ini selalu menyertai dan kabarnya hampir saja menangkap Kim M.O.U. Eng Sumoynya tertangkap dan ditawan dua orang Butan itu Tia Chi Yang Sian Li tertangkap Mao Tai Jin melebarkan mata Dan mereka hampir membunuh Kim M.O.U. Eng Ah, bagus, Lo Jin Agaknya ini yang ku cari-cari dan temukan mereka Suruh dua orang Butan itu kemari dan bilang ribuan cil lemah siap memandikan mereka Menteri itu dilanda perasaan girang, tertawa bergelak dan merasa inilah berita bagus Dua orang sakti itu boleh disuruh datang Sam Tai Kang juga bersinar-sinar Tapi teringat Siao Bin Kwe I mendadak pembesar kebiri ini mengerutkan kening Ah, agaknya tak gampang Bagaimana kalau Bin Kwe I ikut mereka mau Tai Jin teriagun Ingat, Sam Tai Kang melanjutkan lagi Bin Kwe I dan kawan-kawannya itu tak dapat kita pergunakan, Tai Jin Mereka dahulu telah membantu mendiang pangeran muda dan menyerang Kaisar Kalau kita mempergunakan tenaga mereka dan Kaisar tahu tentu kita repot Sebaiknya kita berpikir hati-hati agar tidak menyesal di kemudian hari HMM, Mao Tai Jin mengangguk-angguk, tertawa lebar Yang akan kita pergunakan adalah dua tokoh Butan itu, Tai Jin Bukan Bin Kwe I atau teman-temannya Aku sudah tahu bahwa mereka tak mungkin boleh menampakkan diri lagi di sini Tapi kalau dua tokoh Butan itu bukankah mereka masih baru? Agaknya ini persoalan kecil, bisa diatur Sinki Lo Jin tersenyum Orang-orang besar memang selalu begitu Selalu bilang bisa diatur dan entah istilah apalagi lainnya Yang pada pokoknya menggampangkan persoalan dan menganggap sesuatunya remeh Memang tampaknya optimis tapi bisa juga mencelakakan diri sendiri Kalau tidak hati-hati, semuanya ini saling kait mengait Dan ketika majikannya tertawa lebar dan Sam Tai Kam ikut tersenyum Maka pembesar ini bertanya Baiklah, bagaimana kalau begitu, Tai Jin? Maukah dua tokoh IU datang kemari? Aku masih menyaksikan jangan-jangan si setan ketawa itu pun akan ikut kemari Karena mereka adalah sahabat Kau jangan kecil hati, mau Tai Jin melepas tawanya Bukankah kita dapat menjenyuruh dua orang itu menghalangi bin KWI? Kalau mereka mau bekerja sama dengan kita Tentu mereka harus melepas si setan ketawa itu, Tai Jin Kalau tidak tentu mana akan tahu kehadiran si bin KWI ini Dan kita sama-sama repot Yang penting sekarang adalah bagaimana mengundang mereka Menyuruh dua orang butan itu kemari Dan agaknya Lo Jin dapat melakukan ini Sin Ki Le Jin menelan ludah Hamba sanggup, Tai Jin Tapi orang-orang Kang Ong biasanya orang-orang yang tak gampang diatur Mereka aneh, juga kadang-kadang bersikap di luar dugaan hingga kita harus waspada Sudahlah, kau sanggup mencari mereka, bukan tentu saja Kalau begitu sekarang kau berangkat Katakan pada mereka bahwa selaksa ceil lemas menanti mereka ditambah sebuah kedudukan tinggi Sin Ki Lo Jin mengangguk, bangkit berdiri dan mau melompat keluar Tapi baru dia menggerakkan kaki melompat bangun Tiba-tiba tiga bayangan berkelebat dan suara yang menggetarkan dinding ruangan terdengar di situ Haha, tak perlu mencari kami, Tai Jin Kami datang tiga bayangan susul menyusul berdiri di situ Begitu cepat gerakan mereka dan Sin Ki Lo Jin maupun yang lain-lain bengong Sin Ki Lo Jin terkejut melihat kedatangan tamu dua tak diundang Matanya melotot Tapi ketika dia melotot dan dikira Marah mendadak seorang di antara tiga tamu ini mengibas Cakar ayam, pergilah Tak usah mendelik di sini Sin Ki Lo Jin berteriak Tiba-tiba dia disambar tenaga begitu hebat Terangkat dan terlempar keluar Coba menahan tapi tetap kalah juga Dan ketika ayam sakti itu menjieit dan bergulingan di luar Maka Mao Tai Jin berseru keras mengangkat lengannya Tahan, jangan sakit Dan pembesar kini yang sudah berdiri bersama Sam Tai Kam lalu memandang tiga tamu itu dan tertegun Melihat dua kakek tinggi besar berjajar di sebelah seorang kakek buntung Keduanya menyeringai sementara kakek yang buntung itu tertawa Dan ketika Mao Tai Jin terbelalak dan kaget mengenal si buntung itu Maka Sam Tai Kam mendahului berseru Siao Bin Kwe I Siao Bin Kwe I tertawa gembira Dia memang Siao Bin Kwe I adanya Bersama dua temannya yang bukan lain bongkak dan matung Dua tokoh butan yang baru disebut-sebut itu Dan ketika orang mengenalnya dan Siao Bin Kwe I mengetuk-ngetukan tongkat bambunya Maka iblis ini tertawa berseru menjawab Benar, aku, Tai Jin Kalian masih mengenal aku? Dan ini teman-temanku yang kalian bicarakan Itu siap menerima selaksa cil lemas dan sebuah kedudukan tinggi Mao Tai Jin pucat Kiranya orang-orang ini telah mendengar pembicaraannya Padahal di luar katanya ada 300 pengawal pendam Bukti bahwa betapa lihainya orang-orang ini Dapat masuk tanpa diketahui Dan ketika pembesar itu tertegung dan Sien Kilo Jin mengeluh melompat masuk Maka bongkak, tokoh yang tadi mengibaskan lengannya itu siap melempar si ayam sakti ini kembali Buru-buru dicegah Mao Tai Jin yang khawatir melihat pembantunya dibuat jungkir balik Jangan, tahan Biarkan dia di sini lalu menghadapi Siao Bin Kwei yang sudah dikenalnya duluan pembesar ini berseru Bin Kwei, bagaimana kalian dapat tiba di sini? Siapa dua temanmu itu? Haha, mereka bongkak dan matung, Tai Jin Yang ini bongkak, yang itu matung Kami datang karena mendengar tawa meranmu yang manis Sekarang kami tiba dan tiap menagih janji Tapi, tapi HMM bongkak maju menyeringai lebar Kami bertiga sahabat sejak lama, Tai Jin Kalau kau menyuruh kami mengusir Bin Kwei hal itu tak dapat kami lakukan Aku tahu maksudmu, kau hendak menyuruh kami menyingkirkan si setan ketawa ini, bukan? Tak dapat, kami tak dapat melakukan itu